Ini demokrasi, sealat saja, setiap orang punya pemahaman, tidak bisa dipaksakan, maka setelah pilihan Pilpres ini, kita kembali apa sih menjadi tujuan dari dakwah yang mauluh kita perjuangkan ini. Ketika kemarin pemuda Muhammadiyah gesekannya itu, apa itu nggak berbeda dengan kultur Muhammadiyah? Jadi hal kenisjayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang, tapi menghakimi perbedaan politik itu yang tidak boleh diajarkan di dalam ajaran agama itu. Menghakimi pilihan orang terhadap pilihan seseorang itu saya kira yang tidak boleh. Kalau netral itu kan berarti pro Jokowi, pro 01. Menurut Cak Narto bagaimana? Menyampaikan apa yang kita pahami sebagai kebenaran dan tidak boleh memaksakan kebenaran kepada orang itu. Jadi tidak perlu berdakwah, tidak perlu maksa. Nah, slow aja. Slow aja. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id cerdas dan penas. Sobat Medcom, gelaran Pilpres sudah selesai. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah dibacakan. Meskipun sempat terjadi pembelahan di mana-mana, maka kini saatnya berbagai pihak untuk bersatu dan rekonsiliasi. Nah, salah satu kelompok organisasi kemasyarakatan yang juga terkena imbas dari polarisasi politik adalah Muhammadiyah. Termasuk di kalangan pemuda Muhammadiyah. Nah, seperti apa pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah menjalin rekonsiliasi pasca Pilpres? Ikuti pembicaraan saya dengan sosok yang satu ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau yang akrab di sapa, Cak Nanto. Assalamualaikum, Cak Nanto. Assalamualaikum. Cak Nanto ini, Sobat Medcom, aslinya Sumeneb, Madura. Jadi, kenapa orang Sumeneb ada yang Muhammadiyah, nanti biar Cak Nanto saja yang cerita. Nah, tetapi begini Cak Nanto, proses sudah selesai. Pilpres sudah selesai. Dan kita tahu hasilnya seperti apa, lalu Muhammadiyah, termasuk di dalamnya pemuda Muhammadiyah, kemarin pasti sempat terkena imbasnya. Bagaimana pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah pasca Pilpres ini melakukan proses rekonsiliasi dan bagaimana membangun kebersamaan lagi? Ya. Peminan Pusat Pemuda Muhammadiyah selalu berharap bahwa pilihan politik itu sunatullah. Kenisjayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Tapi menghakimi perbedaan politik itu yang tidak boleh diajarkan di dalam ajaran agama itu. Menghakimi pilihan orang terhadap pilihan seseorang itu saya kira yang tidak boleh. Biarkan orang memilih. Faktanya? Faktanya itulah yang banyak terjadi dan kami selalu menyampaikan bahwa ini demokrasi. Se alat saja, setiap orang punya pemahaman, tidak bisa dipaksakan. Maka setelah pilihan Pilpres ini, kita kembali apa sih menjadi tujuan dari dakwah yang perlu kita perjuangkan. Jadi kita kembali lagi nilai. Siapapun yang menang juga belum tentu ke kita. Jadi harus kita berpikir bahwa kita harus bangun kembali bagaimana kemimpinan ke depan itu adalah mengembangkan nilai-nilai perjuangan yang sama dengan Muhammadiyah. Itu juga bagaimana rakyat atau masyarakat itu sejahtera. Karena kebodohan dikurangi, kesehatan, jadi menjadi konsen Muhammadiyah dalam banyak hal. Jadi ada pendidikan, ada kesehatan, ada kesejahteraan sosial. Kayak saya misalnya di Pantiasuhan, jadi menolong gitu. Bagaimana Muhammadiyah kembali lagi menolong orang-orang untuk bisa terupgrade nama dan kemampuannya. Jadi cuman orang bisa melakukan itu. Kemarin pas waktu pembelahan politik itu kan terjadi juga. Kalau tidak mau suka tidak suka. Di Muhammadiyah juga di pemuda Muhammadiyah. Nah ketika Cak Nanto bilang bahwa pemuda Muhammadiyah harus kembali kepada jalan lurus Muhammadiyah yaitu netral. Pada waktu iklim politik persaingan kemarin kan kalau netral itu kan berarti pro Jokowi, pro 01. Kalau tidak netral seolah-olah selalu diterjemahkan seperti itu. Menurut Cak Nanto bagaimana? Saya merasakan itu. Merasakan yang sangat luar biasa. Narasi yang saya bangun bahwa selama ini bahwa demokrasi harus dikawal, siapapun yang prosesnya harus dikawal. Jadi laporkan semuanya dan pemuda Muhammadiyah sesuai dengan hitohnya itu luar biasa kecamannya. Dan saya hadapi dengan bahwa yang penting bagi saya konsisten terhadap nilai dan perjuangan Muhammadiyah. Dan itu yang selalu kami bangun. Dan soalan teman-teman tidak sepakat maka rujukannya adalah sekali lagi hitoh Muhammadiyah. Hitoh Muhammadiyah. Nah itu kan termasuk beredar hoax, ujaran kebencian, bahkan di antara komponen pemohamedu Muhammadiyah. Ya kita tahulah rebutan ketika tamar kan keras sekali. Cak Nanto, ya terang-terangan saja tidak di-endorse oleh mantan ketua umum dalam hal ini Daniel Ansar Siman Juntak. Malah against malah kan. Lalu juga tidak di-endorse oleh Pak Amin Rais. Sebagai sesebu. Pokoknya jangan sampai, kira-kira bahasanya, jangan sampai Cak Nanto jadi. Bener gak seperti itu? Ya. Merasakan gak itu? Ya bagi, kalau bagi saya seperti itu pemilihan itu biasa, di-endorse itu biasa. Yang paling penting, saya selalu melakukan dan selalu belajar bahwa proses itu penting. Jadi selama ini saya melakukan proses dan ini adalah hikmah dari proses yang sangat panjang. Bukan karena saya mencalonkan proses itu, tapi karena saya asik saja melakukan upaya membantu mengorbitasi menjadi bagian dari kadar-kadar pemuda Muhammadiyah selama ini. Jadi gak sakit hati gak apa ya? Gak, biasa saja. Jadi memang gak perlu sakit hati di organisasi. Kalau sakit hati itu saya kira malah menghambat ya, menghambat gerakan kita itu sendiri. Kan berbeda ya, kalau di muktamar Muhammadiyah itu kan adem, ayem, sepertika gak ada gejolak. Tapi ketika kemarin pemuda Muhammadiyah gesekannya itu, apa itu gak berbeda dengan kultur Muhammadiyah? Ya ini perbedaan yang mencolok ya, karena, tapi di pemuda Muhammadiyah sering begitu. Sering ya? Oh ini bukan peristiwa pertama ya, di pemuda ya? Sering ya, maksudnya pernah terjadi kontok-kontokan, pilihan-pilihan. Sesuai usia lah ya. Sesuai usia, tapi selalu ditekankan bahwa, visi-misi, pendapat orang, gagasan setiap calon itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya saya memiliki kekurangan terhadap misi teman-teman, mungkin bisa kami ambil. Tapi bukan berarti, mungkin metodologinya yang berbeda. Jadi caranya yang berbeda. Jadi jangan selalu memaksakan cara, walaupun targetnya sama. Saya selalu bergimsi begitu. Jadi target kita sama, mungkin caranya yang berbeda karena berasakan kultur, berasakan perjalanan, berasakan ilmu yang kita dapat, berasakan teman dan sebagainya. Sehingga mungkin itu yang berbeda dengan sebelumnya, yang misalnya harus teriak, harus gitu-gitu yang kira-kira ini. Bahkan kan ada hoax waktu itu kan katanya, jangan pilih Cak Nanto karena Cak Nanto di-endorse oleh istana. Nah, itu benar nggak ada orang istana yang bekerja untuk itu? Saya bersyukur sekali kalau ada, berarti saya orang yang terkenal. Tapi maksud saya, prosesnya sangat panjang. Dan ini bukan pilihan politik, ini pilihan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi tidak karena di-endorse oleh ketua umum, matang ketua umum terus bisa harus jadi. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama dan kok-kok seperti itu memang belum berada. Apalagi berbarengan dengan konstalasi politik. Jadi saya bersyukur juga terpilihnya ini di tengah drama politik, sehingga konstalasinya agak cepat terkenal. Jadi gampang viral ya? Ya, terkenal untuk ibu ini. Nah, apakah karena itu kemudian Cak Nanto kan beberapa kali kita saksikan kampanye anti-hoax dan seterusnya. Sebeberapa merusak sih anti-hoax terhadap, khususnya di kalangan persyarikatan gitu ya? Ya, sangat bahaya bagi kami. Persyarikatan itu kan diisi oleh orang-orang cerdas, orang-orang akademisi, tapi masih ada yang menyebar, tidak mengkarifikasi dulu informasi terus disebar di grup PA. Bagi saya agak miris ya. Jadi, sehebat organisasi Muhammadiyah masih ada orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang mungkin bisa tidak dipertanggungjawabkan dari segi narasi konten dan sebagainya. Dan sehingga merusak kultur dan merusak nalar yang selama ini dibangun oleh Muhammadiyah. Jadi, ini sangat merusak. Huk dan sebagainya itu saya kira penyakit yang harus kita lawan. Apalagi dengan kecanggian teknologi. Gimana persoalannya, jadi memang semua orang belum mampu menganalisis ini berita benar atau tidak. Kalau sudah dicontoh tokoh-tokohnya sudah menyebar itu, kemungkinan yang dilihat tokohnya bukan beritanya. Oh, ini pasti benar. Padahal berita itu belum tentu benar. Ini yang menjadi penyakit di kita dan tidak hanya di Muhammadiyah, di masyarakat umum saya kira penyakitnya begitu. Kalau ada tokoh besar menyampaikan itu dianggap semuanya benar. Padahal belum tentu itu persoalan. Maka, sekarang itu tinggal tokoh-tokoh meredam dirinya, menyampaikan berita-berita yang benar agar tidak menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Jadi, tidak peduli dia profesor, dokter, kalau dia terpapar hoax biasanya umumnya juga cepat sekali menyebar hoax. Karena kadang-kadang pilihan politik yang seperti ini, ini menutup keilmuan dan kesolehan kita kadang-kadang. Jadi, kalau sepontanitas dikirim dan sebagainya, ini benar enggak ya? Jadi menurut saya, ini kan kayaknya mengajarin Ustadz dan sebagainya. Tapi kok begini ya? Walaupun sudah diingatkan, masih saja. Nekat itu ya? Nekat. Tapi mungkin karena sudah merasa mendalam ya, mendarah daging. Aku selalu mengingatkan hati-hati, sekarang yang kalau di grup kita mungkin kita bisa memahami. Tapi kok khawatir dikirim ke grup lain, yang dimana itu ada orang yang tidak suka terhadap kita, maka itu menjadi persoalan. Dan kalau sudah dipersoalkan orang kerana hukum, bagi kami kan kita kehilangan aktor penggerak dakwa Muhammadiyah. Kalau ada yang berkenan dengan kasus hukum, itu kan saya kira pasti kita terbebani juga untuk mengurus. Walaupun ini bukan soal beban, tapi saya secara benar-benar mengatakan bahwa ini kami kehilangan satu tokoh yang bisa menyebarkan nilai Muhammadiyah. Kalau ada dia yang tidak ada kasus hukum, saya kira dia bisa menyebar banyak dakwa Muhammadiyah. Dan nilai-nilai. Kalau dia kena kasus hukum kan berkurang lagi. Dan itu saya kira memandekkan gerakan yang selama ini kita bangun. Nah termasuk yang disebut sebagai kena kasus hukum itu kan, baru-baru ini di pemuda Muhammadiyah mantan ya. Pemuda Muhammadiyah saingan juga. Di tamar pemuda Muhammadiyah sekarang sedang terkena kasus hukum. Nah bagaimana sih mekanisme di pemuda Muhammadiyah menanggapi misalnya seseorang menjadi tersangka dan seterusnya? Kasusnya kan sudah lama ya. Jadi saya sangat prihatin dan sangat sedih juga. Itu kan saudara saya juga. Waktu satu pengurusan dengan saya juga. Dan komitmen kami itu ketika itu akan mendampinginya. Jadi selama ini kami itu selalu berupaya untuk mendampinginya. Tapi kan persoalan mendampingi mau atau tidak urusan yang lain. Yang didampingi mau atau tidak. Yang kedua secara politik kami tidak harus diminta untuk membantu setiap kader yang punya persoalan. Jadi saya secara pribadi dan sepertinya ketua umum selalu berupaya untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang ini untuk tidak dilanjutkan gitu kira-kira. Tapi kan perspektif hukumnya tidak bisa kita nekan karena bukan dikuasa kita. Semuanya biarkan. Tapi harus gentleman juga. Siapapun termasuk saya harus gentleman juga kalau dihadapkan dengan kasus-kasus itu. Kalau misalnya itu menjadi perbuatan-perbuatan yang perlu dipertanggungjawabkan semua. Tapi sebagai lembaga kan tidak tinggal diam untuk membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita itu. Karena itu kan juga dikaitkan dengan kegiatan waktu di Pemuda Muhammadiyah kan yaitu institusional. Nah apakah misalnya ada mekanisme tertentu kemudian bagaimana itu cara? Ini tanggungjawab individu, ini tanggungjawab institusi, kolektif. Sejauh ini seperti apa? Biasanya semuanya menjadi tanggungjawab oleh tanggungjawab pimpinan ya. Jadi kanan untuk lembaga kan. Karena itu aktivitasnya aktivitas lembaga. Tapi kan kasus person apa. Tapi kan yang diperasalakan kan aktivitas personal. Jadi harus dibedakan bahwa itu pun belum periode ini. Periode yang lama. Yang kemungkinan bisa saja salah. Maka semua yang semaksud saya kan periode lama juga. Jadi saya merarap bahwa ini cepat clear dan mari kita menyampaikan adanya. Biar cepat clear tidak berimba sekali. Kami juga merasa terbebanin juga dengan persoalan-persoalan yang itu. Karena nama itu tercoreng juga. Pemuda Muhammadiyah. Dan selalu beritanya masih pemuda Muhammadiyah kan. Ya betul. Mantan. Mantan pemuda Muhammadiyah. Jadi disebutin pemuda Muhammadiyah. Padahal menurut saya ada aktivitas yang seharusnya memang di pemuda Muhammadiyah kan harus dibisahkan. Muhammadiyah selalu terbuka anggarannya kan. Dan selalu dia audit oleh lembaga-lembaga internal Muhammadiyah. Itu dia audit juga ya? Di Muhammadiyah maupun pemuda Muhammadiyah juga ada audit juga ya? Jadi lembaga Muhammadiyah ada tim auditornya, keuangannya. Jadi jangan sampai persoalan ini terus berlanjut sehingga mengurangi beban. Malah target besar kami untuk menumbuhkan kader yang banyak, terorbitasinya kader yang banyak. Terus tersampaikannya dakwah-dakwah Islam yang berdasarkan model Muhammadiyah dan sebagainya itu terberhenti karena persoalan ini. Jadi kita tetap bersemangat tapi kami support bagaimana tetap memberikan perdampingan sebagaimana mestinya agar kasus ini tepat selesai dan ini menjadi tanggung jawab kami. Sejak awal kami saya katakan begitu. Tadi sempat disinggung soal dakwah Muhammadiyah. Nah sekarang kan ini tangan-tantangan kan kita menghadapi situasi di mana sebagian anak bangsa kita ini mencoba untuk mengenalkan Islam dengan wajah yang kira-kira... Ada bahkan ada yang secara sinis mengatakan Islam impor karena garis keras gitu kan. Nah dalam posisi ini kita juga melihat situasi ada kader-kader Muhammadiyah yang juga diinisiasi juga termasuk dalam kelompok garis keras. Itu caranya bagaimana itu untuk memisahkan hal seperti itu? Ya kalau kami itu kan menjadi tantangan baru. Jadi tidak hanya keluar kami jadi internal juga menjadi tantangan dakwah yang perlu disamakan persepsinya dengan model dakwah yang kita pahami. Jadi tanggung jawabnya menjadi double gitu ya. Ada di internal kita harus kita memahamkan ideologi Muhammadiyah dan modern gerakan Muhammadiyah. Yang kedua keluar juga harus disampaikan nilai-nilai ini tanpa harus menunggu memberesin internal dulu kan. Jadi kalau menunggu bisa jadi gak selesai-selesai. Nah sementara sudah berkembang ke biak. Sudah berkembang ke biak maka perlu ada persamaan, ada angle yang harus, ada yang di internal harus kita lakukan dan yang eksternal juga harus kita create. Jadi dakwahnya biar seimbang. Jadi memang harus kita upayakan bersama-sama bukan berarti mereka itu apa-apa. Tinggal pendekatan saja sih sebenarnya. Selama ini pendekatan apa yang perlu dilakukan dan kalau didekatin dan diajak dialog. Saya kira kader Muhammadiyah tidak pernah ini deh. Defense ya. Defense. Jadi terbuka, dialog. Nanti ujung-ujungnya pasti ya caramu itu caramu, caraku ya caraku. Yang penting batas nilai gerakan Muhammadiyahnya dan kemanusiaannya juga harus sama-sama ditatuhi. Nah tadi yang disebut ideologi Muhammadiyah. Gira-gira gitu ya. Disebut sempat. Beberapa kali tokoh Muhammadiyah selalu mengenalkan Darul Ahdi Wasyahadah. Itu sebenarnya penjelasannya seperti apa? Darul Ahdi Wasyahadah sikap politik Muhammadiyah terhadap negara. Jadi menganggap bahwa negara itu suatu keputusan yang konsensif politik yang harus diterima oleh semua orang. Dan sudah saatnya kita tidak lagi mempersoalkan ideologi negara. Tapi bagaimana mengisi bangsa ini dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang harus lebih maju. Berkemajuan. Jadi berkemajuan. Jadi harus dipersiapkan agar bangsa ini tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Jadi tidak boleh lagi mempersoalkan ideologi negara. Nah yang perlu kita persoalkan harus kita persiapkan sekarang. Bagaimana anak-anak bangsa ini tidak ada yang tertinggal. Yang tidak ada yang kelaparan. Jadi ini yang didorong oleh Muhammadiyah. Yang harus dipersiapkan Muhammadiyah. Jadi tidak ada ideologi. Pengajian-pengajian di Muhammadiyah ini kan juga banyak yang perlu disampaikan. Nah selama ini sampai atau tidak? Saya kira sampai saat ini sampai. Tapi tidak semuanya bisa memahami. Tapi ya sekali lagi ini dakwah. Bukan ujuk-ujuk ketika orang teramah terus bisa dipahami. Bisa selesai gitu ya. Bisa selesai. Yang selalu kita nampakan bahwa tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Sebagai kholifah fil'ak. Bukan merubah seseorang. Biarkan perubahan itu milik Tuhan. Melik Allah yang menentukan hidayah dan perubahan itu. Jadi tugas kita hanya sebatas itu. Menyampaikan apa yang kita pahami sebagai kebenaran. Dan tidak boleh memaksakan kebenaran kepada orang itu. Dan biarkan tanggung jawab kita sudah selesai sampai situ. Dan ini adalah ruh dan model perjuangan. Jadi tidak perlu berdakwah. Tidak perlu maksa. Nah, slow aja. Slow aja. Karena banyak orang kemudian suka membanding-bandingkan. Ini kan Muhammadiyah, gaya Muhammadiyah dengan gaya NU. NU relatif lebih solid karena bisa dia bisa instruksional dari pusat sampai kemudian pengajian-pengajiannya. Ya sama dengan isu ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya. Sementara di Muhammadiyah ini kan prosesnya banyak orang-orang yang relatif lebih suka berdebat kira-kira gitu. Menghadapi situasi seperti itu kan tentu saja tidak mudah. Nah, banyak-banyak persoalan. Tetapi apa yang bisa digaransi oleh Muhammadiyah bahwa ideologi darul ahli wasyahadah itu betul-betul bisa dipahami. Garansi bahwa itu akan dipegang teguh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan lahirnya lebih duluan dari negara. Negara negara. Jadi tidak perlu diragukan lagi. 19-12 ya? Jadi kalau soal itu tidak perlu diragukan lagi. Komitmen organisasi ini terhadap konsensus. Dan yang menciptakan sama konsensus politik juga ada tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang dipersoalkan itu menyakitin perasaan orang yang sudah... Orang Muhammadiyah yang dulu yang secara psikologi tidak bisa menerima itu. Perasaannya juga tidak bisa menerimakan konsensus itu. Tapi karena situasi politik kepentingan bangsa yang mau diberdirikan ini, maka harus turun pengorbanan. Dan sebenarnya yang harus sakit itu pada pendiri bangsa yang dari Muhammadiyah itu. Jadi termasuk sebetulnya sakit juga ya? Dia sakit juga karena kan seharusnya nilai itu harus seperti itu. Tapi kan sekali lagi ini urusan kompromi kemanusiaan. Sekarang itu bagaimana kalau misalnya kader Islamnya itu kalau kita sebagai orang Islam, bagaimana maju? Bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai keislaman yang tidak hanya urusan simbolik tapi juga nilai subtansi. Jadi nilai-nilai subtansi juga harus dilakukan. Jangan terjebak pada simbolisnya tapi juga jangan menghilangkan subtansinya. Jadi sukara ini misalnya jangan sampai juga menghilangkan subtansi keberagaman. Tapi juga bagaimana mengayomi. Jadi prinsipnya siapapun yang memimpin negara itu semua anak bangsa dia tidak melihat kelompoknya dan tidak melihat pendukungnya gitu. Itu menjadi tanggung jawab untuk semuanya. Karena kalau sudah terpilih secara demokratis misalnya itu tanggung jawabnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi kan ideologinya seperti itu, ketua umum pemuda Muhammadiyah yang juga bicaranya seperti itu. Tapi kan ada juga kader Muhammadiyah yang senior sebelah Pak Amin Rais yang sangat kritis terhadap negara. Bahkan sangat kritis terhadap internal Muhammadiyah. Cak Nanto sendiri sudah bertemu Pak Amin Rais? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Apa yang disampaikan Pak Amin Rais kepada Cak Nanto? Ya mengingatkan bahwa ini dakwah. Ya perjuangan nanti tidak harus sama kan. Pak Amin Rais bilang tidak harus sama gitu juga? Ya, tidak bisa juga disampaikan. Yang ada sesuatu yang mungkin kira-kira secara umum. Saya ingatkan mengingatkan bahwa sekarang sudah mengingatkan bahwanya gak wah. Waktu itu yang berkunjung Cak Nanto atau? Tidak ketemu di kantor PT. Oh di kantor. Tidak sempat panjang. Bersilaturahim tidak sempat panjang. Berapa menit itu ketemu? Sebentar ya. Setengah jam? Tidak nyampe. Tidak nyampe setengah jam? Ada rencana mau silaturahim yang lebih panjang lagi? Semoga dalam waktu ada kesempatan bersilaturahim. Nah mungkin setelah peer press selesai lah. Maksud saya biar kita tidak. Saya tidak disangkut pautkan dengan ini. Sama-sama biarkan modelnya Bapak. Seperti itu ayah anda gitu. Ya dialognya agak enak membangun. Menderima petua. Bagaimana membangun Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Kira-kira ini kalau sehabis peer press mau ketemu Pak Amin Ais. Pak Amin Ais kira-kira mau gak? Insya Allah boleh. Masa gak mau anaknya ketemu. Seburuk-buruknya anak pasti diakui sebagai anaknya kan. Seburuk-buruknya ayah anda tetap ayah kita. Jadi kita tidak bisa akan lepas. Kan ada model Pak Syafi'i Ma'ari. Buya Syafi'i Ma'ari. Ada Pak Amin Ais. Lalu ada sekarang Pak Haidar Nasir. Sosok-sosok senior-senior yang semuanya harus diakomodasi. Ya. Dan anak-anak muda. Seperti apa seperti itu? Saya kira kan begini. Ada wilayahnya sendiri. Ada kebangsaannya, nilainya. Sekarang Pak Haidar Nasir yang mimpin Muhammadiyah. Makanya semua yang gagasan Pak Haidar harus. Karena strukturalis ke bawah ya. Kalau Pak Amin kan ayah anda mantan. Bukan berarti tidak harus diikuti. Tapi semuanya ada kalanya tidak semua harus diikuti juga. Ke Pak Haidar kalau misalnya instruksinya di luar nilai dan keterbatasan kita juga. Kita juga tidak mampu untuk melaksanakannya. Mampu kita aja bagaimana kita melaksanakannya. Sehingga kita tidak terbebani oleh narasi ayah anda. Tapi sebenarnya kita mau ngambil ini lahannya pemuda, dakwahnya pemuda gitu. Karena harus dibagi. Biar kalau organisasi saling topang kayaknya lebih mudah. Lebih ringan untuk menjalankan dakwah. Nah ini bicara dengan tadi yang pertama kali saya ungkapkan di pembukaan. Cak Nanto ini kan orang sumenep. Madura. Di Madura itu kan ada jog. Agamanya 90% Islam. 10%nya Muhammadiyah. Artinya 10% itu dianggap non-Islam Muhammadiyah. Tetapi ada seorang Cak Nanto yang akhirnya kelak di kemudian hari menjadi kepimpinan pemuda Muhammadiyah. Gimana itu di sumenep sendiri apa-apa? Enggak banyak yang keras dulu. Awal-awal begitu. Oh begitu juga? Awal-awal saya masuk Muhammadiyah masih di kampungku itu sangat ekstrim. Di sumenep itu ya? Di sumenep itu. Tahun berapa itu? Tahun 99, ayo 97. 97 ya? Mau pertama kali masuk pintu Muhammadiyah 97? 97. Jadi awalnya itu kan saya sekolah di pondok salap, di pondok pesantren, sumber emas, Columbia Barat, pondok salap, MNU. Terus karena persoalan ekonomi gitu. Terus ayah-ayah sakit-sakitan saya harus pulang gitu. Dan kebetulan ada taman gitu. Dulu kumpulannya gak ngaku Muhammadiyah. Gak disebut ini Muhammadiyah. Oh. Di ajak. Ada pengumpulan Gepsa, kumpulan gerakan pemuda dan remaja masjid itu. Terus kalau mau sekolah kamu disitu. Kebetulan ada ponakan-ponakan saya disitu. Di Banti itu yang bisa sekolah. Nah jadi saya masuk, baru tahu di Muhammadiyah begitu. Oh. Jadi langsung segitanya itu masuk SMA? Masuk SMA Muhammadiyah. Sekaligus Pantiasuan Muhammadiyah. Oh Pantiasuan Muhammadiyah. Jadi ujungnya di Pantiasuan, tapi bisa sekolah di SMA Muhammadiyah. Kenapa harus ke Pantiasuan? Ya karena kan relasinya. Relasinya ya? Dengan Paman tadi itu ya? Bukan. Apa? SMA-nya sama Muhammadiyah. Oh oke. Dia punya yatim-yatunya. Di Muhammadiyah itu kan ada Pantiasuan Muhammadiyah. Terus bisa sekolahkan di bawah dia. Sejak saat itu. Saya mengenal karena jiwa aktivisnya ya. Jadi saya di NTS sudah memang agak hobi ya. Sanawiyah ya. Saya waktu Sanawiyah organisasi dari OSIS, IPNU gitu. Oh pernah di IPNU juga ya? Di Pondok Ranting gitu. Ini seperti kayak mengikuti jejaknya Pak Din Dabdudin ya? Abis itu ke MTS, SMA. Dari IRM sampai sekretaris IPM. Oh dulu IRM namanya ya? IRM Remaja Muhammadiyah itu. Pengkaderannya sampai tangget wilayah saya. Oh. Jadi. Jadi memang pasca ini karena terbuka ya. Bahwa diajarkan bahwa siap. Kita ini memang anak panti. Tapi bukan berarti tidak bisa melanjutkan. Jadi sepertinya memotivasi kita. Angkatan-angkatan saya itu yang paling banyak. Ano. Teman-teman sekolah. Yang di dalam konstruksi waktu itu gak mungkin. Bisa sampai. Bisa sampai. Kuliah bisa selesai. Sarjana. Apalagi jadi mimpi ketua umum aja gak pernah. Oh. Jadi. Memang. Akhirnya kenyataan lah ya. Takdir. Mengantarkan ya. Garis tangan. Kak Nanto ke pimpinan. Busat pemuda Muhammadiyah. Apalagi saya di IMM jadi. IMM ya betul. Jadi saya. Waktu itu di Universitas Muhammadiyah ya. Sudah Surakarta. Surakarta. Sampai ketua IMM Jawa Tengah. Iya. Terus sampai IMM Busat. Jadi dulu mau masuk seperti abang itu. Sudah bersen lah. IRM lulus gitu kan. Mau keluar gitu. Tapi kan ya. Kayaknya. Mau masuk HMI. Terjebak lagi. Ya masuk HMI gitu. Tapi terjebak lagi. Oh gitu. Dulu itu masuk pondok mahasiswanya itu. Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Pondok Sobron. Tersesat di jalan yang benar gitu kan. Tapi situ. Oh gak bisa lagi saya. Tapi waktu itu di pondok banyak juga. Yang HMI. Jadi bertarung. Pondok Sobron ya. Pondok Sobron itu. Ada HMI nya. Ada IMM nya. Ada senior saya yang ngajak-ngajak. Tapi karena saya sudah jadi ketua komisariat. Ya gak mungkin lah. Karena ideologi ini marwah. Jadi. Jadi lah sekarang. Dari sekarang bakal banyak perteman. Oh ternyata sama saja. Jadi. Sak Nanto nanti akan mewarisi seorang pimpinan Muhammadiyah. Yang bisa ngimami tahlil. Iya bisa. Karena pernah mondok di. Saya masih sering. Sekarang masih sering. Kalau pulang ke rumah kadang-kadang tahlilan juga. Oh iya. Jadi. Jadi saya tahu paham bahwa. Oh iya. Ya hanya sebatas itu. Saya sudah dulu itu. NU Muhammadiyah itu keras sekali. Dulu ya. 97 itu. Oke. Kunut aja kita. Mampus loh. Apalagi sulatu lapangan. Jadi. Tapi kalau sekarang sudah. Justru sebaliknya ya. Sudah sebaliknya. Di sekarang banyak. Tantangan bersama. Tantangan. Terakhir ini terkait dengan. Kebersamaan NU dan Muhammadiyah. Baru-baru ini kan. Dubes Indonesia di Norwegia. Todung Mulia Lubis. Menginisiasi. Mengbuat gerakan. Yang kemudian disetujui oleh. Fran Magnis Suseno. Romo Magnis. Bahwa. Mengusulkan. NU dan Muhammadiyah. Untuk memperoleh Nobel Perdamaian. Apa kira-kira. Respon. Ya sudah seharusnya ya. Bang. Warga dua organisasi ini. Tanpa pamrih. Kontribusinya. Kontribusinya terhadap perdamaian. Dan peningkatan sumber daya. Sangat luar biasa. Ya. Mereka itu tidak digaji. Ya tidak. Tapi dia bisa melakukan sumbang sih. Bahkan kadang-kadang lebih dulu. Ya. Dari suatu skema kenegaraan. Untuk hadir. Ya. Untuk melakukan perdamaian dan sebagainya. Jadi. Saya berharap bahwa itu bukan. Bukan hanya left service ya. Dan itu bahkan. Menjadi. Mematikan gerakan Muhammadiyah dengan. Atau NU dengan Nobel itu. Tapi menurut saya. Pengakuan itu. Ya sewajarnya. Tapi tidak diakui oleh. Nobel itu pun. Tidak juga apa-apa. Tidak ada masalah. Muhammadiyah dan Indu akan tetap bekerja. Sebagaimana mestinya. Untuk keselarasan. Umat manusia. Di muka bumi ini. Jususnya di Indonesia. Jadi. Dengan Nobel. Atau tidak dengan Nobel. Kerja-kerja kemanusiaan. Jalan terus. Termasuk mungkin ada pesan terakhir buat. Para pendukung yang terbelah kemarin itu. Apa ini pesannya kira-kira. Ya proses pemilu sudah selesai. Mari kita bersatu kembali. Mempersiapkan diri. Untuk mengembangkan diri. Kita pasti mengkritik. Kalau kepimpinan itu keluar melenceng. Tapi juga kita dukung kepimpinan. Kalau itu sejalan dengan amanah konstitusi. Dan gerakan kemanusiaan. Dan mengembangkan rakyatnya. Tapi yang paling penting. Sekali lagi. Harapannya adalah. Kepada pemimpin yang terpilih. Jangan sampai berlebihan. Pemimpin yang terpilih adalah milik rakyat Indonesia. Tidak boleh ada membeda-bedakan satu dukungan dengan dukungan yang lain. Mari kita bangun cita-cita itu secara bersama-sama. Jadi tidak boleh hanya presiden. Begitu presiden atau DPR yang punya cita-cita. Tapi semua rakyat Indonesia harus punya cita-cita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cak Nanto. Atas pencerahannya mudah-mudahan ini sangat cerah. Bagi para pemuda. Dimanapun ya. Dari mana kelompok manapun. Dan Sobat Medkom. Sayang sekali perbincangan yang sangat menarik ini harus. Di akhiri karena keterpetasan waktu. Tetapi jangan khawatir. Kita pasti bisa jumpa lagi pekan depan. Dengan tema yang berbeda. Dan dengan narasumber yang berbeda pula. Saya Abdul Kohar Mohon Pamit. Jangan lupa like, subscribe, juga share. Video kami di Youtube. Juga di Facebook. Medkom.id Dan kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton